Cara membuat kroket kentang Bahan-bahannya 500 gram kentang goreng yang sudah dihaluskan Kemudian 100 gram tepung roti 1 butir telur Setengah sendok teh garam halus Kemudian untuk bahan isi 1 buah wortel potong dadu 100 gram daging ayam cincang 2 siung bawang putih cincang Setengah sendok teh garam halus Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh merica halus Setengah sendok teh gula pasir 1 sendok teh mentega Setengah sendok teh ala bubuk Dan 1 sendok teh tepung maizena yang dicairkan dengan air Caranya pertama Buat isinya terlebih dahili Panaskan mentega Dan terus bawang putih sampai harum Setengah sendok teh Setengah sendok teh setelah harum kemudian masukkan wortel daging ayam tambahkan sedikit air masukkan ricah bubuk kalah bubuk kalah bubuk garam dan gula masak sampai bumbu meresap kemudian masukkan narutan tepung maizena aduk-aduk sampai matang kemudian untuk membuat kulit kocok talur dan garam kemudian masukkan kentang yang sudah dihaluskan campur-campur sampai merata kemudian tambahkan tepung pagi aduk aduk sampai rata setelah adonan kulit jadi kemudian siap untuk dicetak ambil adonan kulit kemudian pipihkan berikan isian tutup bentuk dilihat memanjang atau lonceng kemudian selanjutnya goreng sampai kuning kecoklatan setelah matang kemudian angkat setelah matang peribu tiriskan dan siap untuk dihidangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus selamat menikmati terus selamat menikmati